Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yesina Priyanti Saya dilahirkan di sebuah kota kecil Sebuah desa kecil Desa Pekanheran Di sebuah desa Rengat Orang tua saya, bapak saya Bekerja sebagai supir angkut Untuk memenuhi kehidupan kami sekeluarga Sementara ibu saya Hanya berjualan di rumah Dengan penghasilan yang tidak seberapa Mereka harus menghidupi anak-anaknya Ya Tuhan Betapa berat beban yang harus dipikul Kedua orang tua Yesi Melihat kehidupan Yesi yang serba kekurangan Rasanya mustahil bagi Yesi Untuk mewujudkan impiannya Melanjutkan sekolah Hingga meraih gelar sarjana Betapa tidak Biaya kuliah sangat mahal Orang tua Yesi takkan sanggup membayarnya Namun demikian Semangat Yesi untuk melanjutkan sekolah Tak pernah padam Hingga pada suatu hari Di tahun 2002 Yesi yang saat itu baru lulus SMA Pergi ke Pekanbaru Tujuannya hanya satu Ia ingin melanjutkan sekolah Ia ingin kuliah Di Pekanbaru Yesi mengikuti tes ujian masuk sekolah Universitas Negeri Dengan pertimbangan biaya kuliah yang murah Dan Alhamdulillah Yesi berhasil lulus Tetapi Dengan apa Ia harus membayar biaya kuliah Orang tuanya takkan sanggup Untuk membayarnya Ia pun mencari pekerjaan Agar bisa mempunyai uang Untuk biaya kuliah Ia mulai berjualan tas Yang ia beli Di sebuah toko fashion Di Pekanbaru Setelah beberapa kali Yesi bolak-balik ke toko fashion tersebut Ia menjadi akrab dengan sang pemilik toko fashion Yang ternyata adalah Ibu Halilis Pohan Ketekatan Yesi dengan Ibu Halilis Membawanya berkenalan dengan bisnis KG Lewat penjelasan yang diberikan Ibu Halilis Yesi tertarik untuk mencoba menjalani bisnis KG Ia pun meminta Bu Halilis untuk datang ke rumahnya di kampung Yesi ingin Bu Halilis menemui orang tuanya Agar ia diizinkan untuk menekuni bisnis KG di Pekanbaru Dengan susah payah Bu Halilis berusaha meyakinkan kedua orang tua Yesi Bahwa bisnis KG memiliki prospek yang cerah ke depannya Dan Alhamdulillah Upaya Bu Halilis meyakinkan kedua orang tuanya Yesi Tidak sia-sia Mereka akhirnya mengizinkan Yesi menjalani bisnis KG sambil kuliah Setelah mengantungi restu orang tua Yesi kembali ke Pekanbaru Untuk mulai menjalani bisnis KG dengan semangat Hal pertama yang Yesi lakukan untuk memulai bisnis KG adalah Mengumpulkan teman-teman kuliah yang senasib dengannya Yang sama-sama memiliki masalah keuangan Ia ingin mengajak mereka menekuni Di bisnis KG Akhirnya Terkumpullah 72 mahasiswa yang ia undang ke tempat kosnya Untuk mendengarkan presentasi bisnis KG oleh Ibu Halilis Satu di antara teman-temannya itu adalah Yuswandi Yang kini menjadi salah satu crown star director di KG Indonesia Alhamdulillah Usai mendengar penjelasan dari Bu Halilis Teman-temannya Yesi bersedia bergabung dalam bisnis KG Sejak saat itu Hampir setiap minggu Ibu Halilis datang ke tempat kosnya Yesi Untuk memotivasi agar tidak pernah putus asa dalam menjalankan bisnis KG Yesi dan teman-temannya selalu menyambut Ibu Halilis dengan semangat Mengingat yang mereka butuhkan saat itu adalah pekerjaan Agar bisa mendapatkan uang untuk biaya kuliah Terima kasih Adekku Bapak Crown Star Director Bapak Yuswandi Perjuangan kami sangat luar biasa Perjuangan kami tidak semudah membalikkan telapak tangan Sehingga Suatu saat Saya tidak ada ongkos pulang ke pekan baru Saya Hanya dengan bermodalan Kopi tongkat alih ini Berjualan Saset demi saset Saya lakukan itu Supaya saya bisa kembali ke pekan baru Sampai di kota itu jam 3 subuh Sampai Tetangga-tetangga pun tidak ada yang peduli Saya sampai dibilang maaf Sebagai wanita malam Sampai kami dibilang disuruh mengukur diri Kami sebagai anak desa Anak kampung Sebagai mahasiswa yang kereh Tidak akan pernah sukses Dan Saya masih ingat Waktu saya mau berangkat ke luar negeri yang pertama Itu pun ditantang Saya tidak akan pernah berangkat ke luar negeri Karena itu mustahil Sampai saya Mempunyai impian Untuk memberangkatkan umroh orang tua saya Pun bilang Kamu harus mengukur diri Tapi itu saya lakukan Karena saya Yakinkan dengan seorang ibu Oh kamu pasti bisa Kamu pasti bisa Dan kamu pasti sukses Tetapi saya juga tidak yakin Karena apa Karena saya tidak mempunyai apa-apa Karena Model yang saya punya hanya kemauan Kemauan Dan saya ingin Supaya saya itu bisa berubah Itu yang saya punya Namun Semua kendala itu Berhasil Yesi hadapi Ia mampu bertahan Di setiap kesulitan Yang ia temui Terbukti Satu tahun kemudian Manisnya bisnis keke Baru ia rasakan Perjuangan Yesi Membangun bisnis Bersama keke Tidak sia-sia Desember 2008 Ia berhasil Mencapai posisi Crown Star Director Berkat keke Yesi bisa Berangkatkan keluarganya umroh Tak hanya itu Karena keke Yesi juga bisa Menginjakkan kakinya Di negeri gajah putih Thailand Terima kasih buat keke Indonesia Yang telah memberikan kami kehidupan Yang telah memberikan kami Warna kehidupan Kini Yesi sudah menyadari Bahwa hidup itu butuh impian Dan impiannya terwujud bersama keke Terima kasih keke Bersamamu Kuraih impianku